Tim unit khusus reserse kriminal Polsek Tamalate Makassar berhasil meringkus tiga orang kawanan bega yang kerap beraksi menggunakan senjata tajam jenis samurai di sejumlah wilayah kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiga pelaku digerbuk di rumahnya di perumahan BTP Tamalanrea, Makassar. Polisi yang mendatangi rumah pelaku langsung menangkap seorang pelaku yang sedang berada di depan rumah. Sementara pelaku lainnya ditangkap di dalam kamar saat sedang tidur. Ketiga pelaku yang diketahui bernama Anto Koci, Raul, dan Ebol merupakan residivis pelaku begal yang kerap beraksi menggunakan senjata tajam jenis samurai, badik, dan sangkur. Ketiga pelaku yang diketahui bernama Anto Koci, Raul, dan Ebol merupakan senjata tajam jenis samurai, badik, dan sangkur. Ketiga pelaku yang diketahui bernama Anto Koci, Raul, dan Ebol, dan Ebol, dan Ebol, dan Ebol, dan Ebol, dan Ebol, dan Ebol. Dari laporan kepolisian, ketiga pelaku ini telah beraksi 10 kali di wilayah hukum Polsek Tamalate, Makassar. Selain pelaku begal, satu orang di antara kawanan pelaku begal ini merupakan pelaku pencurian motor. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Iksan Muqsin, TV One menggabarkan.